Diresmikan oleh Bupati Tulungagung, kini pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki dua rumah sakit umum daerah. Rumah sakit baru tersebut dibangun di daerah Tulungagung Selatan dan dipersiapkan sebagai rumah sakit tangga bencana. Setelah diiresmikan oleh Bupati Tulungagung, Marioto Birowo pada Senin 20 Februari lalu, pemerintah Kabupaten Tulungagung kini resmi memiliki rumah sakit umum daerah baru selain RSUD Dr. Iska. Rumah sakit baru RSUD Jampur Darat Dr. Karneni tersebut dibangun di daerah Tulungagung Selatan di area bekas bus kesmas Jampur Darat. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan pembangunan RSUD Jampur Darat ini sebagai upaya Pemkap Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat di bidang kesehatan. Di mana peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya. Baru kita lansing RSUD Dr. Karneni Campur Darat Tulungagung. Ini adalah merupakan satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, utamanya pelayanan di bidang kesehatan. Dan ini menjadi prioritas utama sebagaimana program nasional, lima prioritas program nasional, nomor satu adalah SDM, dengan titik berat adalah pelayanan kesehatan. Nah ini, ini karena merupakan satu kebetulan primar daripada warga masyarakat untuk ditingkatkan pemerintah pelayanan agar mereka betul-betul warga masyarakat ini nyaman dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dan kita tahu bahwa jarak wilayah Tulungagung Baik dan Selatan adalah cukup jauh ya dengan Kabupaten Tulungagung. Sehingga di sini perlu disediakan rumah sakit yang memberikan pelayanan penanganan kesehatan ini. Sementara itu, Direktur RSUD Campur Darat, Rio Ardona, menyatakan meski rumah sakit baru ini masih tipe D, namun cukup lengkap. Saat ini RSUD Campur Darat memiliki kapasitas 93 tempat tidur. Pihaknya meneriatkan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, RSUD Campur Darat bisa naik menjadi tipe C. Selain melayani pasien umum, asuransi, dan BPJS, Rio memastikan pihaknya juga akan memberikan pelayanan yang sama pada masyarakat tidak mampu dengan surat keterangan tidak mampu. Walaupun kita RSUD kelas D, tapi kita ada, pada dasar itu pasti, kita ada pelayanan untuk anak. Penyakit dalam, ada bedah mung, terus kemudian kita ada keambilan dan kandungan. Kita ada pelesia juga di sini, kita ada paru, ada kulit, ada bedah tulang juga di sini. Untuk pelayanan kita mulai instalasi gawa darurat, kemudian poliklinik rawat jalan, kemudian rawat inap, ruang rawat intensif kita pecah, IC Unisul Injo juga, terus kemudian kita juga sudah full bisa melayani pasien baik itu umum, pemakai asuransi, walaupun BPJS juga, dan masyarakat miskin dengan hati surat keterangan tidak mampu kita full pelayanan. Rio menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi rumah sakit tanggap bencana. Ditargetkan pada tahun 2025, RSUD Campur Darat mempunyai call center untuk tanggap bencana di Tulungagung. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.